Yang dipaksin ini supaya... Beginilah suasana di Blok 3 Pasar Raya Padang, Kamis Pagi. Blok yang biasa menjadi tempat berjualan sayur, penuh sesak. Bukan karena aktivitas jual-beli, tapi pemberian vaksin COVID-19. Saking padatnya, petugas yang mengatur jarak untuk menerapkan protokol kesehatan tanpa kewalahan. Bahkan, sebagian besar tak lagi mengindahkan nimbawan. Dinas Kesehatan Kota Padang mencatat, setidaknya ada sekitar 2.500 orang yang akan divaksinasi COVID-19. Mereka adalah pegawai Dinas Perdagangan Kota Padang serta pedagang Pasar Raya Padang. Setidaknya, diperlukan waktu dua hari untuk menuntaskan vaksinasi tahap pertama ini. Sedangkan untuk tahap kedua, vaksinasi dijadwalkan dua pekan yang akan datang. Banyaknya pedagang yang datang menjadi gambaran bahwa vaksinasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama pedagang Pasar Raya Padang ini. Hal itu diakui oleh salah seorang pedagang. Kita ada 2.500, terdiri dari pedagang dan pegawai di Sperindang. Kita selesaikan sampai seberapa bisa hari ini, besok kita sambung. Kemudian untuk poster ulangannya nanti pada minggu kedua setelah ini, 14 hari. Kegiatan vaksinasi di Pasar Raya Padang dimulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore. Pemberian vaksin ini melibatkan puluhan nakes dari Dinkes Kota Padang. Robiham melaporkan dari Padang.